Ada masih bersama kami, PT Adaro Indonesia memberikan bantuan ribuan bibit ikan kepada sejumlah masyarakat di Desa Bangkiling Raya, Kecamatan Banu Walawas. Bibit ikan ini pun diharapkan dapat berkembang dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Bangkiling Raya. PT Adaro Indonesia melalui HSA Compliance dan juga Yayasan Adaro Bangun Negeri YBN memberikan bantuan sebanyak 7.000 bibit ikan nila yang diserahkan kepada dua orang warga Desa Bangkiling Raya, Kecamatan Banu Walawas pada Kamis 7 November 2024. Main Closure and Wetland Biodiversity, forman PT Adaro Indonesia, UNESTO menjelaskan bahwa bantuan budidaya ikan air tawar ini merupakan bentuk komitmen PT Adaro Indonesia dalam menyiapkan masyarakat pasca tambang. Reklamasi bentuk lain berupa budidaya ikan air tawar sendiri dilakukan di Desa Bangkiling Raya karena dinilai lebih potensial. Mengingat sebelumnya sejumlah warga sudah menjalankan usaha budidaya ikan, sehingga peluang keberhasilan pengembangan budidaya ikan dinilai lebih tinggi. Melalui bantuan ribuan bibit ikan ini pun diharapkan agar budidaya ikan air tawar di Desa Bangkiling Raya dapat berkembang dan berkelanjutan, sehingga dapat membuka peluang usaha yang lebih besar dan dapat berdampak pada peningkatan perekonomian di Desa Bangkiling Raya. Mudah-mudahan kegiatan budidaya ini dari awal, pertengahan, dan berakhirnya nanti dalam satu siklus pekerjaan atau budidaya ikan dapat berjalan lancar, sehingga dapat berjalan kontinu proses kegiatan budidaya ikan ini dapat ditularkan ke masyarakat-masyarakat di sekitar juga. Jadi itu yang kami harapkan, sehingga perekonomian masyarakat pun dapat meningkat dari program kegiatan budidaya ini di masyarakat. Penerima bantuan bibit ikan yakni Husni mengaku sangat senang, yang mana bantuan ini dinilai sangat membantu meringankan modal usaha budidaya ikan yang ia lakukan. Ia pun berharap agar usaha ini dapat berkembang dan terus mendapatkan pendampingan dari PT Adaro Indonesia. Senang aja sih, masih apa yuk, senang itu mudah-mudahan bantuannya bisa berkembang untuk kehebannya. Sementara itu Kepala Desa Bangkiling Raya Abdul Ghafur menyambut baik bantuan yang telah diberikan. Ia mengaku bahwa selama ini PT Adaro Indonesia banyak memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bangkiling Raya. Mulai dari bantuan kolam ikan patin, lebah madu kelulut, pengolahan pasca panen, hingga pembinaan, pendampingan, dan juga pemasaran. Sejumlah bantuan ini pun dirasakan sangat berdampak besar pada peningkatan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat di Desa Bangkiling Raya. Bantuan dari Adaro di pondok pesantren maupun di kooperasi dan di masyarakat cukup sangat banyak, terutama di kooperasi pondok pesantren Miptahulung. Di masyarakat yaitu ada kolam ikan patin, serta lebah madu kelulut, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Bahkan kami sudah juga memampaatkan dari hasil ikan patin tersebut. Yang kami buat pentol ikan patin, serta patin yang kami kemas. Dan kami sudah juga memasarkan ke beberapa wilayah. Abdul berharap agar PT Adaro Indonesia dapat terus memberikan pendampingan dan juga pembinaan terhadap sejumlah bantuan usaha yang telah diberikan. Sehingga usaha yang ada di Desa Bangkiling Raya dapat berlanjut dan berkembang. Maria Upah, TV Tabalong melaporkan.